Hai semua, setitik noda pada pakaian yang putih bersih akan merusak keindahan pakaian itu. Demikian pula setitik noda dosa yang terdapat dalam kehidupan seorang anak Tuhan yang hidupnya telah dibasuh, dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Setitik noda ini bisa merusak seluruh kehidupan anak Tuhan itu jika dibiarkan ada di situ. Kita lihat dalam dua tawarih pasal yang ke delapan, sederetan prestasi yang dimiliki Salomo. Kemudian kekayaannya, keberhasilannya dalam kerohanian, mendirikan baik Allah, melakukan semua upacara yang ada di dalamnya dengan teliti. Perintah Musa, perintah Daud ayahnya dilakukannya dengan teliti. Keberhasilan Salomo dalam politik, militer, pemerintahan dicatat dalam dua tawarih pasal delapan. Tetapi ada setitik noda di ayat yang ke sebelas dikatakan begini. Salomo memindahkan anak Firaun dari kota Daud ke rumah yang didirikannya baginya karena katanya tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud, Raja Israel. Karena tempat-tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan adalah kudus. Bukankah Daud pernah mengajar Salomo agar Salomo setia, taat, mengikuti firman Tuhan. Dengan demikian Tuhanlah yang akan mengokohkan kerajaannya. Di samping itu kita melihat pada waktu itu Raja-Raja di sana biasa mengadakan pernikahan dengan putri atau pangeran Raja-Kerajaan sebelah. Untuk apa? Ini pernikahan politik untuk mengokohkan kerajaan mereka. Suara di samping segala keberhasilan yang dilakukan oleh Salomo. Ternyata dia masih melakukan dan membiarkan setitik noda dalam kehidupannya. Yang kemudian tanpa dia sadari noda ini akan merusak seluruh kehidupannya dan bahkan seluruh kerajaannya. Salomo nantinya jatuh di dalam berbagai macam pernikahan politik dan juga membiarkan dirinya dikuasai nafsu. Akhirnya kerajaan itu jadi lemah dan hancur. Tuhan tidak mengokohkan kerajaan itu. Kenapa? Karena berkat yang diminta oleh Salomo adalah berkat yang bersyarat. Dia tidak sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tidak mengokohkan kerajaannya. Dalam hidup ini bukankah kita semuanya adalah orang-orang percaya yang sudah diputihkan, dibersihkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan menunjukkan kepada kita ada noda-noda dosa yang harus segera kita bereskan. Ayo kita bereskan. Jangan biarkan setitik noda terus bercokoh dalam kehidupan kita. Bisa jadi itu bisa merusak kebersihan kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh karena itu mari kita bersihkan segala hal yang salah dalam kehidupan kita. Dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, dengan perubahan hidup yang sungguh-sungguh. Sehingga hidup kita menjadi kesaksian yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Kita selalu ada dalam berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan berkata.